Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Bu Alma Kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia Ikuti terus video saya Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Oke Sistem sirkulasi pada manusia adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat yang dibutuhkan tubuh Dan zat-zat sisa metabolisme tubuh Pada manusia, sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik Sistem peredaran darah mencakup darah, jantung, dan pembuluh darah Ruangan jantung meliputi serambi kanan Serambi kiri Bilik kanan Bilik kiri Ruangan jantung memiliki katup Katup tricuspid Katup mitral Katup aortik Dan katup pulmonalis Semua katup ini adalah katup searah Selanjutnya, mari kita perhatikan bagaimana jantung bekerja Darah yang mengandung oksigen dari paru-paru masuk ke jantung melalui pembuluh darah Vena pulmonalis Masuk ke serambi kiri Selanjutnya, darah akan menuju ke bilik kiri Dan akan dikeluarkan menuju ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah aorta Terima kasih telah menonton! 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 cakram piconcaf leukosid atau sel darah putih adalah sel darah yang memiliki inti sel dan berfungsi untuk membantu tubuh dalam melawan infeksi dan merupakan bagian dari sistem imun atau sistem kekebalan tubuh satu-satunya sel darah yang bisa menembus jaringan adalah leukosid atau sel darah putih sel darah yang terakhir adalah trombosid atau keping darah dimana fungsi utama trombosid adalah membantu pada proses pembekuan darah ada tiga proses dalam pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosid yaitu perlekatan atau adesi penggumpalan atau agregasi dan reaksi pelepasan proses pembekuan darah dimulai pada saat terjadi luka di jaringan maka trombosid akan pecah dan akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin enzim trombokinase atau tromboplastin akan merangsang sekresi protrombin dari hati untuk dibawa ke plasma darah dan protrombin akan diubah menjadi trombin kemudian trombin akan mengaktifkan fibrinokin pada plasma darah untuk diubah menjadi fibrin dan disini prosesnya sangat tergantung oleh ion kalsium dan vitamin K mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan ini dinamakan dengan hemostasis hemostasis oke demikian tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem peredaran darah itu secara umum jadi untuk yang per materi jadi untuk organ jantung dan untuk peredaran darah nanti akan saya berikan di video sesi yang lain semoga bermanfaat silahkan bantu share ke teman-teman kalian jika video saya ini kalian rasa bermanfaat buat teman-teman kalian juga jangan lupa subscribe like dan bantu dengan terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati